Hai guys ketemu lagi di hari yang cerah ini hari ini ada jadwal ke dokter-dokter sarap dokter sarap mau periksa masih normal kayak ini dan kita jalan dari sekolah langsung ke sini guys kita lewati jalan renovasi sama dua bocah ini nah ini lokasi pedokteran ini lokasi kedokteran di sini kita udah di ruang tunggu guys oh tunggu ya gini nih moderna juga ya dan seperti biasa kita harus isi ini ini dia guys udah di dalam ruangan praktek dokternya belum ada lagi tunggu Hai dan nanti aku cerita suka-dukanya minta janji dokter ya di Jerman ini karena nggak gitu gampang jadi nanti aja kita lanjutinnya untuk pebicaraannya lebih detail Oh ya dan sekarang masih harus pakai masker guys nah ini kita ada di ruangannya bagaimana nunggu dokternya datang guys where is it Oh ya tuh ada tupai di atas pohon guys Oh wow tuh dia lihat anjing yang lewat tuh dia lihat anjing yang lewat lari dia Oh dia naik sampai ke atas loh ya hebat ya dia takut juga sama anjing dia ngeliatin anjing udah mau di ujung pohon itu kita udah sampai di konsul kita udah di konsulat nih jam-jam bukanya ya guys ini loketnya Indonesia banget Oke tuh untuk tempat foto paspornya pertama kali kita makan ini ya Nasi Padang di hambur ku ulala bungkusnya juga nasi padang ini dendeng sama sapi ini rendang maksudnya sabar nih guys kita mau makan ini enak banget kelihatannya dan memang referensinya reviewnya juga udah udah nggak ini lagi lah nggak salah lagi oke kita makan buru-buru karena kita bentar lagi harus jalan guys nah kita coba ya nanti-nanti sayurnya apa bungkusnya aja saat nasi padang bener gitu Oh kita harus jalan bentar lagi kita coba nih guys enak banget nih duh sambalnya enggak ada sempurnya kita mau makan dulu ya enggak ada sempur loh itu guys ada jalan ubinya enggak ada sempurna dan dendeng ini mantap lupa daratan pokoknya ya enggak lupa daratan kan enggak ters nah ini anggulan bolens lagi karena migren dan hai 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 empat kali udah muntah dua kali udah minum obat pusing dua kali udah minum obat ini apa tapi nggak bisa jika kita lagi menunggu mereka datang guys it's okay Melissa thank you thank you karena disini tekan-tekan pusing hampir merah ya di sini guys kita bisa telepon 112 dan mereka mungkin akan konfirmasi ulang gimana tapi ini bener-bener sakit disini udah dari pagi guys terus apa sampai merah nih karena tekan-tekan terus dari pagi dan akhirnya dipikir tawang bulan saja deh karena udah empat kali guys udah nggak tahu minum obat apa-apa lagi jadi mending kita ke pokok kostum bukan nggak ini tanya tutup capek deh ternyata sini nih yang mau pesan kostum disini guys ini ya oh berarti bisa terus sampai sini masuknya ya open kok oh bisa sampai sampai sini masuknya ini di belakang sini guys tempatnya oke oke tuh tuh ini dia halo oh wow di sini tempatnya ya Michelle ini tokonya guys waduh wow ini surganya nih bener-bener komik ini aku juga banget ini harga-harganya ok komik Martian gak mau yang Clyde aja lah tuh banyak banget guys ini lagi ada di tempat sewa kostum di Hamburg dan ini pertama kalinya aku kesini dan ternyata kalau untuk sewa itu hanya dari 15 euro sampai 35 euro tapi cuma tiga hari ini wiknya itu kayak baju aku guys disini banyak pokoknya guys gak akan kecewa deh datang sini ya guys dan tadi kita ke toko kostum itu ceritanya karena kita ada mau ada acara satu pesta dan ini pertama kalinya juga aku mau pakai kostum-kostum yang gitu-gitu guys jadi akhirnya kepikirannya mau ikutan kayak gini karena ya seru-seruan aja ya jadi akhirnya kita pakai kostum dan apa namanya dan kayaknya sih kalau mau pikir-pikir ya sewa lebih murah karena kalau beli satuan-satuannya gitu mahal juga tadi totalnya itu belanja 38 euro itu atau di totalnya sekitar 600 ribu ya beli bulu-bulu nanti lihat ya guys di acara itu gimana penampilan kita semua nanti dan semoga udah enggak dingin ya karena kan kita bajunya lumayan lumayan harus yang kebuka ya kalau enggak kan jelek juga kali ya Hai nah nanti kalau kita acara beda aja beda lagi syutingnya karena beda lagi videonya karena masih jauh guys masih dua minggu lagi Hai dan tadi cuman info aja buat kalian yang di Hamburg yang mau sewa kostum untuk acara apa aja untuk anak-anak untuk dewasa itu ada disitu tadi tempatnya Hai dan itu bukanya enggak sering jadi harus lihat Google berapa hari karena dia tiap hari buka Hai dan juga enggak apa dan juga kalau kalian mau beli juga itu semua yang di lantai bawah itu semua beli kalau yang naik tangga ke atas itu itu semuanya sewa oke guys semoga info ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di vlog berikutnya hai hai